Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali saya kali ini adalah mengenai gejala-gejala covid yang kita rasain terutama abang saya yang memang udah jelas-jelas di positif jadi seperti apa gejala-gejalanya yang mungkin bisa dimasukkan buat teman-teman untuk sekali lagi untuk jaga-jaga untuk itu kenapa saya sharing-sharing ya mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman so jangan lupa untuk tonton videonya sampai habis video kali ini video sambungan dari yang sebelumnya ya jadi disini saya ingin menceritakan untuk gejala-gejalanya jadi kalau gejalanya itu kalau di keluarga kita tuh rata-rata adalah gejalanya flu gitu tapi beda-beda gitu loh jadi ada yang kalau saya pribadi itu gejalanya ini jelas satu kali lagi saya sebutin saya belum ketahuan positifnya positifnya tapi memang ini kondisi keadaannya mulai ngedrop banget itu seperti covid tapi saya rasa untuk teman-teman yang ngerasain hal yang sama tetep lah maintain diri teman-teman itu seperti covid yang artinya berarti berusaha untuk menaikkan imun tubuh ya jadi kalau abang saya dia adalah flu pusing badannya demam menggigil dan rasa dingin banget nah kalau ibu saya juga sama dia demam flu menggigil dingin banget dan kalau saya ya itu dan nanti setelah itu oh ya kalau saya dengan ibu saya itu dia hilang penciuman penciumannya itu udah menghilang nah itu kalau udah penciuman menghilang kan informasinya memang beneran positif ya nah itu penciuman saya sama ibu saya itu menghilang lalu lidah itu rasanya kurang bisa merasakan jadi kurang sensitif lidahnya nah dikolor saya ditambah dengan satu hal lagi yaitu syariawan saya enggak sembuh-sembuh sedangkan syariawan itu mengenai adalah untuk imunitas jadi kalau misalnya imun kamu nih teman-teman itu dia jelek itu kalau misalnya syariawan itu enggak sembuh-sembuh jadi kalau misalnya sedangkan kalau syariawan itu kan ibaratnya adalah tergantung dari si imunnya lalu saya enggak bisa nelen saya bukan enggak bisa nelen jadi kalau nelen itu sakit banget kalau ditelen itu sakit lalu kalau misalnya apa ditambah lagi adalah kalau untuk saya gejalanya selain pusing demam menggigil panas juga naik turun ditambah lagi susah nelen syariawan yang enggak sembuh-sembuh nah itu tanda-tanda saya lalu untuk tanda-tandanya selain dari ibu saya bang saya lalu saya ada satu keluarga lagi yaitu ayah saya tanda-tandanya adalah dia hilang nafsu makan benar-benar hilang banget nafsu makannya lalu lambungnya juga enggak enak dia bawahnya apa suka bersendawa mulu kan dia tuh nafsunya tuh benar-benar parah banget teman-teman itu diantara kita yang paling nafsunya yang paling turun nafsu makannya adalah ayah saya ayah saya tuh benar-benar makannya tuh dikasih apapun dia enggak mau enggak nafsu kita tuh udah mikir udah aduh kenapa jelek banget aduh ya Allah nah temennya abang saya itu malah gejalanya di lambung jadi teman-teman untuk yang udah punya penyakit jadi biasanya dia akan lebih parah jadi kalau teman saya yang lain ada dia ada bronchitis itu dia sesek nafas enggak bisa nafas dia enggak bisa nafas jadi dia ada waktu dimana dia tuh untuk nafas tuh susah banget gitu sesek gitu lalu ada lagi yang dadanya sakit itu yang sakit jantung jadi dadanya tuh bawahnya tuh sakit ngilu gitu nah jadi teman-teman kalau yang ngerasa ada rasanya tuh ekstrim kondisi badan itu bener-bener ngedrop banget kejalanya itu misalnya contoh-contoh misalnya teman-teman ada flu kok flunya ini kok demamnya tinggi banget terus nanti agak membaik terus lagi dingin banget terus menggigil lalu misalnya teman-teman ngerasa misalnya ngerasa kalau yang ada sakit apa sih paru-paru atau bronchitis atau sakit jantung kok tiba-tiba sakit gitu kok tiba-tiba susuk nafas gitu atau misalnya tiba-tiba kok bawaannya apa langsung makan kurang banget semuanya gak ada selera lidah gak enak bawaan lo susah memang itu semua adalah penyakit biasa ya teman-teman kayak kita sakit flu kan ini mirip-mirip sakit flu sebetulnya kayak masuk angin tapi tetep ya teman-teman pada saat itu jagalah imun tubuh kalau teman-teman ngerasa aduh gue gak mau pakai PCR gitu atau mau gak gak kepikiran untuk misalnya apa jadi ya kalau melakukan kalau memang seperti itu cepet-cepet genjot dengan vitamin C istirahat gitu kalau menenangkan pikiran jangan banyak stress kayak gitu sih teman-teman nah selama kita isolasi teman-teman terutama abang saya itu nanti ada ada herba-herba yang kita pakai teman-teman ada yang dari obat Cina ada yang dari jamu ada yang pakai AKT ada yang pakai bawang putih ada yang pakai yang ACL ada yang pakai kayu putih banyak banget jadi kita dapat referensi dari saudara dari teman-teman itu kita coba untuk patuhin kita ikutin nah untuk abang saya dia melakukan itu semua untuk saya memang gak melakukan itu semua pertama saya pikir memang saya belum ketahuan positifnya yang kedua karena ya saya pikir memang ini hanya bisa dilawan dengan imun tubuh jadi saya genjot itu dengan AKT dan juga dengan vitamin C istirahat dan karena saya minum jamu sama oh iya terapi kita ikut pakai terapi jadi untuk beberapa terapi memang yang melakukan adalah abang saya karena kan dia positif ketahuan ya nah kita ya skip-skip jadi itu seperti apa nanti reviewnya jangan lupa nanti cek video yang lain oke demikian untuk video kali ini mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa tadi seperti yang saya bilang untuk selalu menjaga oh iya selalu sehat ya teman-teman semoga pandemi ini segera berakhir kalaupun ternyata pandemi ini ternyata saya dengar-dengar pakai vaksin juga tetap kena lalu yang udah kena juga belum tentu gak akan kena lagi so jadi ini seperti flu yang bener-bener seperti flu ya yang flu kan obatnya juga kita diobatin juga bukan berarti gak akan kena flu lagi jadi ini bukan seperti campak ataupun cacar yang kalau udah divaksin gak bakalan kena tapi kita tetap bakalan bisa jadi kena gitu loh jadi ya tetaplah untuk keep healthy ya jadi untuk selalu menjaga kesehatan pola makan dan gaya hidup oke teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati